Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Ramadan yang Allah muliakan Bulan Ramadan ini adalah syahrul tarbiah Bulan pendidikan, bulan pembinaan, bulan kesabaran Bulan kita mendekatkan diri kepada Allah Dengan berbagai aktivitas ibadah di bulan Ramadan Ini ada sebuah kisah di sebuah pesantren Si Kiai itu mempunyai beberapa murid Tetapi ada murid yang sangat disayangi Dan menjadi perhatian si Kiai Sehingga menjadi irinya murid yang lain Yang namanya si Ali Si Ali ini adalah murid kesayangan si Kiai tersebut Lalu si murid yang lain bertanya Kenapa si Kiai itu selalu mencintai si Ali Dilebihkan dari murid-murid yang lain Di lain hari si Kiai ditanya oleh si murid yang lain Eh Pak Kiai kenapa engkau selalu merhatikan Selalu mem-spesialkan si Ali Beda dengan yang lainnya Apa alasan kau ya Kiai Kata Kiai Kalau kalian mau tahu tentang alasan kenapa aku begitu perhatian kepada Ali Dibanding dengan yang lainnya Mari kita berlomba esok hari Bersama-sama si Ali Lalu esok harinya Si muridnya berkumpul di hadapan Kiai Dan Kiainya membawa Ayam Ayam dibawa oleh Kiai Lalu diberikanlah ke masing-masing si murid itu Berikut si Ali Kata si Kiai Kalian ini ayam disembelih ya Sembelih Di tempat yang sekiranya tidak ada yang melihat Silahkan di tempat-tempat yang masing-masing sudah aku tentukan Lalu menyebarlah si murid itu berikut si Ali Ke tempat yang sudah ditentukan oleh si Kiai Untuk menyebelih ayam tersebut Singkat cerita Si muridnya itu semuanya sudah kembali lagi ke tempat si Kiai tersebut Yang lain sudah disembelih Si ayam itu Cuman si Ali Ayamnya belum disembelih masih hidup Lalu si Kiai bertanya di hadapan si murid-murid yang lain Kenapa Ali Ayam kamu belum disembelih masih hidup Ya Pak Kiai Bagaimana aku mau menyembelih ayam ini Sedangkan Kata Kiai harus disembelih Di tempat yang tidak ada yang melihat Sedangkan Allah melihat Atas apa yang aku lakukan Ya tidak mungkin aku dapat menyembelih si hayam ini Maka Kiai lah senyum Lalu menunjuk kepada rekan-rekan yang Hey Adik-adik semua lihat Ali Betapa hebatnya Ali Inilah alasan aku mencintai si Ali Karena Ali begitu dekat kepada Allah Hidupnya selalu disipin Demikian juga Ramadan Ramadan ini adalah menyembelih hawa nafsu kita Hwa sahwat Ambisi terhadap dunia Kemudian kita Mengutupi Meminimalisir Buruknya mulut Dan Kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya Relatif dipungkas Relatif disembelih Dan Ini kita Menjadikan sebab Di Ramadan ini Dekat kita kepada Allah Walaupun di rumah banyak makanan Tapi kita tidak mau makan Kenapa? Karena perasaan kita Walaupun orang tidak ada yang melihat Tetapi Allah akan melihat Sehingga kita mengurungkan untuk Makan Di siang hari Karena itu pun Itu adalah batal Daripada kuasa Inilah yang disebut Pendidikan daripada Ramadan Untuk tetap kita rasa dekat kepada Allah Bahkan Allah merasakan melihat kita Anta'buddallah Ini pelajaran yang sangat berharga Bagi kita di bulan Ramadan Dan ini sudah seharusnya Ketika Ramadan selesai Amalkan Kita selalu Terus dekat kepada Allah Setiap saat Baik di bulan Ramadan Maupun setelah Ramadan Mudah-mudahan Ramadan ini Menjadikan sukses Mendidik kita Sehingga kita lebih soleh Di kemudian hari setelah Ramadan Amin Barokat Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih